Dua rumah warga di Temanggung, Jawa Tengah habis di lalap si jago merah. Evakuasi pemilik rumah yang terlibat berlangsung dramatis. Beginilah situasi kepanikan warga saat api melahap dua rumah di permukiman padat penduduk di kampung Kepatihan Temanggung, Jawa Tengah dini hari tadi. Mohoni rumah yang merupakan seorang nenek sempat terjebak di dalam rumah yang terbakar. Proses evakuasi berlangsung dramatis selama hampir satu jam. Kondisi rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api terus membesar. Setelah hampir dua jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Delapan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Malam ini di daerah Mujahidin ada dua rumah yang terbakar. Yang satu milik Butumina dan yang satu laki milik Selamet Haryono. Yang khusus untuk Butumina itu ada yang terjebak usia 86 tahun dan sudah dilakukan evakuasi. Dan saat ini sedang evakuasi ke rumah sakit dan mudah-mudahan beliau tidak masalah dan sehat kembali. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Temanggung, Didik Dono Hartono, Ainews melaporkan.